Hai Hai guys kembali lagi di channel aku Fitri anime suri masih seputar bolu kukus jadi kemarin ada yang nanyain tuh Kak gimana kalau resepnya pakai air soda Oke langsung cus kita bikinin resep yang pakai air soda disini aku juga nanti akan kasih tips supaya hasilnya benar-benar krok kayak gini tuh cantik banget kan Oke tetap tahu cara bikinnya stay tune terus sebelumnya di sini kita akan pakai metode all-in-one jadi semua bahan langsung kita jadikan satu dan kita langsung mixer Oke pertama ini ada 250 gram tepung terigu boleh pakai protein rendah sedang apa tinggi bebas tambahkan 180 gram gula pasir kalau misalkan kalian suka manis banget gula pasirnya bisa pakai 200 gram ya lalu seperempat perisa vanila ini bisa di skip kalau nggak suka atau diganti vanili sama aja kemudian seperempat sendok teh baking powder ini bisa di skip cuman aku tetap kasih supaya hasilnya benar-benar mekar 1 sendok teh emulsifier disini aku pakai merek SP misalkan kalau mau pakai TBM ataupun ovalet sama aja masukkan juga satu butir telur ini aku pakai ukuran yang besar nah disini aku akan tambahkan air soda jadi aku pakai merek ini ya sprite ini sebanyak 170 mili kemudian kita akan mixer gunakan speed paling rendah terlebih dahulu untuk mengocok semua bahan lalu perlahan-lahan naikkan speed sampai speed paling tinggi ini di mixer sampai adonannya itu benar-benar kental putih dan halus itu kuncinya jadi barus benar-benar di mixer agak lama ya sekitar 10 menit sampai 12 menit juga boleh enggak papa semakin lama semakin bagus supaya hasil bolunya benar-benar mekrok dan kembang tapi ingat jangan sampai over mix juga jadi ya maksimal 15 menit lah sampai adonannya kelihatan seperti ini nah tuh putih halus nah dan kental banget kayak gini ini adonannya aku bagi menjadi tiga bagian karena mau aku kasih warna hijau orange dan putih kalau misalkan mau kasih warna sesuai selera kalian boleh mau satu warna dua warna tiga warna up to you guys adonannya ini aku masukin ke dalam plastik segitiga supaya aku lebih mudah saat nanti mau masukin adonan ke dalam kapnya nah jangan lupa untuk memanaskan kukusan terlebih dahulu ya supaya saat kita siap mengukus adonannya ini jadi kukusannya itu benar-benar udah panas nah ini cetakan bolu kukusnya itu aku pakai yang seng terus ukurannya itu yang sedang ya jadi kan bolu kukus itu cetakannya ada tiga ada yang kecil pendek ada yang sedang yang aku pakai ini sama ada lagi yang gede lebih besar dari punya aku ini masukkan adonan nah kalau misalkan pakai plastik segitiga itu mengudahkannya kayak gini tuh enggak belepotan kemana-mana tinggal disemprot-semprot aja ke dalam kapnya kayak gitu ini kita isi hampir penuh ya sama seperti biasa jadi enggak terlalu kepenuhan juga nanti takutnya beleber isinya itu hampir mendekati mau penuh Oh ya sebelumnya aku udah pernah share resep bolu kukus mekar juga cuman tanpa air soda kalian bisa langsung cek videonya udah aku taruh linknya di deskripsi box kalian bisa langsung cek videonya ya pastikan kukusan sudah benar-benar panas lalu kita bisa susun bolu kukusnya ke dalam kukusan nah ini dikukus dengan api yang sangat besar ya sekitar 10-15 menit setelah 15 menit dan ini dia bolu kukus super mekar sudah udah jadi ini bisa kita angkat terus kita keluarin dari loyang satu resep ini aku dapat 12 cup bolu kukus dengan menggunakan cetakan yang ukuran sedang ya resepnya ini benar-benar menghasilkan bolu kukus yang mekar dan tidak mencit kembali ya asalkan saat kalian nge-mix adonannya itu benar-benar udah hasilnya itu lembut halus putih dan kental kalau menurut aku untuk teksturnya ini dia itu emang lembut tapi lebih cenderung ke rasa lebih manis kalau misalkan kalian pakai resep yang santan jadi dia itu lebih creamy gitu nah kayak gitu jadi terserah kalian lagi kembali ke kalian lagi maunya itu lebih gimana hasil bolu kukus kalian Oke sampai disini dulu videonya jangan lupa klik tombol subscribe like and share see you bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya